It's so easy! Momis, terima kasih banyak masih setia nontonin saya di Masak-Masak It's So Easy! Momis, tadi kan saya udah kasih tau nih ke Momis, saya mau kasih resep cemilan zaman bahela nih. Waktu Momis mungkin lagi pacaran sama Dedis, suka dikasih cemilan ini nih. Yuk Momis, langsung kita buat nama resepnya adalah Cantik Tip Panda. Uh, kayak Momis di rumah. Let's start cooking! Nah, ini cara buatnya. Kita akan membagi, disini ada santan. Kita bagi 2 ya Momis. Ini 400 ml, saya bagi menjadi 2. 200 ml-nya kita panaskan. Dan kita tambahkan gula pasir. Ini untuk melarutkan gulanya terlebih dahulu Momis. Ini kita larutkan terlebih dahulu gulanya dengan santannya dengan api yang kecil. Jangan sampai santannya juga nanti pecah ya. Nah Momis, sampai gulanya larut. Ini kita sisihkan. Kita taruh di dalam bowl. Sekarang kita campurkan. Disini ada tepung Hun Kue. Kalau Momis mau cari di toko pastry biasanya ada. Ataupun di supermarket. Ini kita campurkan dengan tepung beras. Lalu kita campurkan dengan santan yang tadi saya sisakan. Ini belum kita masak ya Momis. Ini kita campurkan terlebih dahulu. Sampai semua tepungnya larut. Momis, ini setelah semuanya tercampur rata. Kita campurkan dengan santan yang tadi sudah kita gabung dengan gula pasir ya. Dan kita aduk rata kembali. Kita tambahkan vanilla essence-nya sedikit saja. Setelah itu kita aduk rata. Setelah itu kita akan bagi dua adonan ini. Setelah kita bagi dua, kita kasih pewarna Momis. Pewarna makanannya di sini saya pakai warnanya hijau dan juga merah ya. Lalu kita tambahkan pewarna merah. Agar adonan ini warnanya nanti pink ya Momis. Atau merah muda. Lalu di sini saya ada buah nangka yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini kita campurkan dengan yang warna hijau Momis. Dan ini ada sagu mutiara yang sudah saya rebus. Kita campurkan dengan yang warna pink ya. Kita aduk rata. Setelah tercampur nih Momis, kita akan matangkan di atas wajan. Dan ini kita tambahkan daun pandan. Nah ini. Nah ini.